Oke, di kelas bulanan kali ini, di bulan Mei, kita bakal bahas trading mudah dengan indikator. Jadi, indikator ini salah satu yang termasuk ke dalam analisa teknikal, di mana yang akan kita pakai sehari-hari untuk kita trading, khususnya mungkin di saham. Nah, kenapa pembahasan kali ini indikator? Menurut saya ini indikator adalah suatu alat bantu yang paling mudah kita gunain. Kalau memang misalkan kita dalam menganalisa pergerakan saham ini, masih ya mungkin masih belajar atau masih belum paham detail tentang analisa teknikal, kita bisa menggunakan bantuan, yaitu bantuan indikator. Indikator ini kan sebenarnya banyak banget. Sebenarnya indikator apa saja yang harus kita gunain dan penggunaannya itu seperti apa. Nah, di kelas kali ini kita akan bahas semuanya. Jadi, semoga teman-teman bisa menyimak. Nah, yang udah paham mungkin ya bisa sedikit repress tentang materi kali ini. Oke, langsung aja. Nah, oke. Sebelumnya ini ada media sosial kita ya. Jangan lupa nanti kelas ini yang nggak nonton atau mau nonton ulang, bakal kita upload ulang di YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Terus juga ada Instagram kita ya, boleh bantu di-follow. Nah, yang belum join di channel kita juga boleh aja langsung join ya. Langsung ada link ya. Nah, oke. Kita akan kenalan dulu apa itu indikator sebelum kita masuk lebih dalam ya. Nah, indikator ini adalah metode analisis yang dihasilkan dari perhitungan suatu formula atas perhitungan berdasarkan harga dan volume sebelumnya untuk tujuan memprediksi pergerakan harga di kemudian hari. Nah, untuk yang bingung sebenarnya indikator itu dapet kayak dapet hitungannya atau dapet harga itu dari mana? Ya, dari sini nih. Dari harga dan volume sebelumnya. Jadi, harga dan volume sebelumnya ini dihitung. Dihitung ya mereka mempunyai suatu formula gitu ya. Suatu formula. Nah, makanya jadilah sebuah indikator. Sesimpel itu sebenarnya indikator itu. Nah, sebagian trader ada yang menggunakan indikator sebagai alat bantu utama atau primary tools. Jadi, terus juga sebagian yang lain menggunakannya sebagai alat bantu konfirmasi atau secondary tool. Jadi, gini. Ada orang-orang trader yang emang pakai alat bantu indikatornya sebagai alat bantu utama dia. Alat bantu utama ini maksudnya gimana? Nah, ketika misalkan dia mau buy and sell suatu saham, dia tuh lihat dari indikator gitu. Jadi, contoh, saya mau buy saham ketika misalkan harga sahamnya berada di atas MA20 gitu. Baru cross di atas MA20. Nah, itu adalah salah satu ciri para trader yang menggunakan indikator sebagai alat bantu utama mereka gitu. Nah, lalu untuk trader yang menggunakan sebagai alat konfirmasi seperti apa? Nah, untuk konfirmasi ini jadi ketika dia buy and sell-nya itu tidak tergantung dari indikator. Jadi, indikator ini hanya untuk melihat konfirmasi. Contoh, dia sudah buy and sell-nya sebelumnya atau belum. Nah, dia mau konfirmasi dulu konfirmasinya dengan apa. Mungkin ada suatu indikator yang namanya MACD ya. Ketika MACD di atas nol itu kan nanti tren harga saham itu artinya bulis. Nah, itu adalah suatu konfirmasi. Nah, ada yang sebagian seperti itu. Jadi, sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tergantung kita nyamannya atau style trading-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita pribadi, kalau saya pribadi, saya bisa menggunakan indikator sebagai alat bantu utama atau juga konfirmasi. Jadi, sangat opsional gitu. Biasanya ketika saya menggunakan alat bantu utama ini, yang paling utama adalah ketika mungkin bermain di saham-saham atau bermain day trader. Atau ya, kita lihat menu sore, menu pagi. Nah, itu adalah alat bantu utamanya itu adalah indikator gitu. Jadi, buy and sell-nya itu sesuai indikator gitu. Nah, untuk swing itu harus membutuhkan konfirmasi lebih lanjut seperti itu. Jadi, sebenarnya praktis. Nah, tinggal kalian nanti mencocokannya atau nyamannya itu seperti apa. Jadi, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Dan nggak ada yang 100% berhasil gitu. Sebuah kedua ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti dicocokkan aja seperti itu. Nah, biar tahu lebih lanjut ya, kita akan bahas detailnya itu tipe indikator. Nah, indikator itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ini ada indikator lagging. Nah, lagging di sini itu indikator yang akan mengkonfirmasi pola harga setelah suatu tren terbentuk. Nah, indikator ini cenderung lambat ketika memberikan sinyal masuk karena harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Contoh indikator lagging yaitu ada MA, ada MACD, dan Bollinger Band. Jadi, lagging ini digunakan oleh orang-orang dengan trader yang menggunakan indikator sebagai alat konfirmasi. Nah, seperti yang dibilang kan, lagging ini sifatnya tertunda gitu. Atau agak sedikit terlambat. Contoh misalkan harga saham udah naik, harga saham udah naik, tapi MACD-nya baru naik gitu. Baru cross di atas 0, baru cross di atas positif 0. Nah, itu kan agak telat beberapa hari, tapi itu konfirmasi, itu valid gitu. Nah, itu jadi untuk meminimalisir, mungkin kalau kalian tahu kan false breakout gitu ya, ada saham false breakout yang udah naik terus turun lagi. Nah, menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi, ya kekurangannya agak sedikit terlambat gitu untuk masuk di satu saham. Jadi, kita nggak bisa masuk di harga bawah sini. Jadi, kita bisa belinya agak sedikit di atas sini. Ya, nggak masalah. Yang penting kita udah dapat konfirmasi, oh, bahwa si saham ini tuh valid gitu. Valid, baru masuk ke zona uptrend yang seperti itu. Nah, itu untuk indikator lagging. Nah, terus indikator yang kedua ini adalah indikator dengan tipe leading. Jadi, indikator yang berfungsi untuk membaca momentum suatu market. Apakah sedang oversold atau overbought. Nah, indikator ini cenderung cepat, namun terkadang terdapat false. Contoh indikatornya itu ada RSI dan stochastic. Nah, ini leading ini sebalikan dari lagging yang di sini ya. Jadi, leading ini lebih cepat gitu. Jadi, ketika misalkan harga sahamnya baru naik, nah, indikatornya itu udah menunjukkan sinyal buy gitu. Padahal belum konfirmasi bahwa saham tersebut akan uptrend gitu. Nah, yang leading ini, ini biasa digunakan oleh para trader yang menjadikan apa untuk die trade gitu, yang pass trade, yang bermain lebih cepat. Karena ini akan masuk, kita tuh akan masuk di harga lebih bawah gitu. Nah, seperti itu. Jadi, keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau lagging ini, kelebihannya tadi, kita terhindar dari yang namanya false break out. Kita tuh karena sudah nyaman, karena udah yakin bahwa, oh, ini saham ini udah konfirmasi gitu. Udah konfirmasi bahwa uptrend. Dan kekurangannya tadi, kita nggak bisa dapat harga yang lebih bawah gitu. Jadi, kita bisa masuk mungkin harganya agak lebih di atas. Nah, kalau yang leading, ya itu kelebihannya kita bisa dapat harga lebih bawah, tapi kekurangannya ya kita bisa saja terkena false break out gitu. Bisa saja ketika sahamnya kita beli, terus dia malah berbalik arah gitu, karena memang belum konfirmasi. Nah, jadi ya bisa disesuaikan dengan gaya tradingnya ya. Kalau memang pilihan tipe yang swing, yang tipe lebih lama ya, mungkin bisa menggunakan indikator-indikator yang bertipe lagging. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita trading dengan waktu yang lebih cepat, ya itu kita bisa manfaatkan indikator yang ada dalam tipe leading. Nah, itu untuk dua tipe indikator. Nah, kalau kita udah tahu indikator, terus kita juga udah tahu tipenya, nah itu kita akan memudahkan kita. Jadi, kita nggak akan bentrok gitu, mau pakai indikator apa, indikator apa, karena seperti itu. Jadi, kita udah tahu, kita udah menjadikan kan indikator. Pertama, satu, kita tahu indikator. Nah, itu kan sifatnya umum global banyak. Nah, kita udah membagi kedua penerbangan lagi. Ada lagging, ada lading. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Disesuaikan lagi. Nah, pentingnya memilih indikator yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena pada umumnya indikator sangat banyak sekali jenisnya. Tentunya kita tidak akan menggunakan semua indikator yang ada. Ya, karena kalau kalian buka trading view mungkin ya, nah itu di bagian indikator itu udah ada, kayaknya puluhan bahkan sampai ratusan gitu ya. Saya juga nggak tahu semua. Nah, kita nggak mungkin pakai semua indikator itu. Karena akan terlalu banyak data yang akan diberikan, nanti kitanya tuh malah pusing sendiri seperti itu. Nah, kita hanya akan menggunakan indikator yang kita butuhkan saja. Nah, yang kita butuhkan apa? Nah, itu pertanyaan tersebut itu jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Nah, maka dari sekarang coba tentukan. Kira-kira Anda butuh indikator apa saja. Jadi, kalau ada pertanyaan kita butuh indikator apa saja, terus trading. Sebenarnya indikator apa sih yang terbaik dalam trading ya, jawaban orang tuh pasti akan berbeda-beda. Mereka akan menjawab sesuai style trading kalian seperti itu. Nah, tapi di kelas malam ini, karena ini saya yang menggunakan materi gitu, jadi ya ini adalah indikator yang mungkin biasa kita pakai, yang memang udah kita uji gitu, yang udah memang ya kita gunakan sehari-hari gitu lah, untuk misalkan yang pastret atau yang swing dan sebagainya. Jadi ya mungkin akan berbeda. Jadi isi materinya mungkin akan berbeda kalau kalian misalkan belajar indikator di tempat lain gitu. Nah, ini ada suara. Bentar ya. Kita mute dulu. Oke, aman. Oh, masih ada ya. Bentar dulu. Oh, ini. Bentar ya. Kata-kata dalam. Kata-kata dalam. Kata-kata dalam. Kata-kata dalam. Oh, iya. Oke, aman ya. Udah. Oke, kita akan masuk lagi. Nah, oke. Kita akan masuk lagi. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya. Kita akan. Pertanyaannya itu sekarang kita butuhnya itu indikator apa? Kita harus pakai yang mana gitu? Kalau kalian terus memilih, mungkin ya kalian akan bingung gitu. Akan mungkin terlalu lama gitu. Akan uji-coba, uji-coba. Nah, ini sedikit mungkin ya referensi dari kita gitu. Referensi yang trading yang biasa kita pakai. Mungkin kan kalian udah ngikutin nih. Gimana beli menu sore, gimana beli swing, gimana beli pasaran yang pagi, yang no pagi. Nah, ini berikut indikator yang kita gunain. Oke, langsung aja. Nah, indikator yang pertama mungkin yang udah gak asing banget ya. Di kalangan trader yaitu Moving Average atau MA. Biasa disebutkan, kita disingkat MA, Moving Average. Nah, kalau kita ngomongin Moving Average, kayaknya hampir semua trader itu kalau ditanya satu indikator favorit yang mungkin bisa aja dibilang MA. Kenapa MA? Nah, kita kenalan dulu sebenarnya apa itu MA. Nah, MA ini adalah indikator teknikal yang merata-ratakan harga, baik itu harga penutupan maupun pembukaan dan menghubungkannya menjadi sebuah garis. Yang belum tahu ya, MA itu adalah indikator yang sebuah garis yang biasanya ada di harga itu atau dia di candlestick. Nah, Moving Average dihitung berdasarkan nilai rata-rata pergerakan harga dalam periode tertentu. Contoh, MA 5 sama dengan Moving Average 5 candle terakhir atau 5 hari terakhir itu hitungannya berarti 1 minggu. Karena kan 1 minggu itu 5 hari jam bursa gitu ya. Nah, kalau MA 5 berarti harga rata-rata selama 1 minggu. Nah, nilai rata-rata itu diambil dari harga tertinggi. Harga terendah, harga pembukaan, atau juga bisa harga penutupan. Nah, ataupun harga tengah. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah harga penutupan. Kenapa? Karena kan Moving Average ini masuknya ke yang tadi nih, ke tipe yang lagging. Jadi, dia akan melihat penutupannya gitu. Dia akan mengambil suatu konfirmasi kepalidan seperti itu. Nah, makanya kenapa yang biasa diambil itu harga penutupan? Supaya tidak ada pulse-nya gitu. Nah, contoh. Nah, ini adalah contoh Moving Average ya. Yang garis putih ini. Nah, ini adalah saya biasa pakai. Ini dicontohkan itu Moving Average 20. Nah, Moving Average sendiri sebagai indikator ini fungsinya itu cukup banyak ya. Nah, selain kita melihat indikator ini sebagai nilai rata-rata dari beberapa hari terakhir, nah ini juga MA ini bisa kita jadikan sebagai support dan resistance. Nah, mungkin support dan resistance ini itu support dan resistance dynamic. Kalau klasik itu support-resistant yang mungkin kalau kalian gambar garis, garis lurus, nah itu kan namanya klasik, support-resistant klasik. Nah, kalau Moving Average ini masuk ke kategori support-resistant dynamic. Mungkin ya di lain waktu ya kita akan membahas itu. Nah, kali ini kita akan fokusnya ke MA-nya dulu. Nah, kalau kalian pakai MA ini sebagai support-resistant, cara pakenya itu ketika garis MA berada di atas harga, itu adalah resisten nih. Contoh, nah ini nih. Ini kan garis MA di atas nih, di atas harga candle. Nah, ini disebut dengan resisten. Lihat ketika dia berada di bawah, ini disebut support. Nah, makanya ketika dia di bawah sini, ini kan di bawah harganya. Nah, di bawah harga di sini, ini kecenderungannya ini akan mantul, kan dekat MA 20, terus ke pantul, turun lagi, berhasil mantul-mantul, dan ya malah naik lebih tinggi, seperti itu. Jadi, MA ini cukup kuat sebagai kita gunakan untuk yang namanya swing atau trend following, seperti itu. Gimana? Ya, simpelnya gini. Ketika kalau misalkan kita mau trend following, bentar, kalau kita mau trend following ya, simpelnya itu ketika misalkan harga sahamnya baru cross ke atas garis MA, nah itu biasa di sinyal buy. Nah, contoh di sini. Contoh di sini. Ini kan baru cross ke atas garis MA, nah itu sinyal buy. Kenapa? Karena kan nanti MA-nya menjadi support. Berarti dia baru break suatu resisten, seperti itu. Nah, terus yaudah kita ikutin aja. Kapan jualnya? Ya, jualnya ketika dia berhasil cross ke bawah MA-nya. Nah, di sini. Contoh kayak di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, MA-nya itu pakai MA berapa? Ada MA 5, MA 10, MA 20, MA 50, 100, dan 200. Nah, sebenarnya jawabannya itu nggak ada yang pasti dan nggak ada yang tahu. Itu balik lagi ke kalian. Kalian tipe trader yang seperti apa? Apakah yang bermain yang jangka pendek, atau yang medium, jangka menengah, atau yang bahkan jangka panjang sekaligus. Nah, kalau misalkan kalian jangka pendek, ya gunakan MA-MA dengan nilai rata-rata lebih rendah. Contoh, kalau kalian mainnya harian, gitu, atau day trading, itu bisa pakai MA 3, MA 5, gitu, yang lebih rendah. Atau mungkin maksimal di MA 10. Nah, kalau kalian main yang medium, kalian bisa pakai MA 20, bisa pakai MA 30, 50, bahkan 60, gitu. Nah, kalau kalian main yang lebih panjang lagi, jangka panjang, itu bisa yang 100, 200, dan seterusnya. Nah, jadi ya, mau pakai MA berapa, itu disesuaikan dengan gaya style tradingnya. Jangan sampai kalian mainnya tuh harian, gitu. Kalian beli sekarang, jual besok, tapi pakainya MA 200, pakainya MA 100, yang nggak nyambung, gitu. Nggak bisa jadi acuan, seperti itu. Jadi ya, masuk ke kebutuhan kalian, seperti itu. Nah, terus, untuk MA sendiri, ada yang namanya disebut Moving Average, Golden Cross, dan Dead Cross. Nah, mungkin sebagian udah nggak asing ya, dengan kata-kata Golden Cross dan Dead Cross. Sebenarnya, apa sih itu? Nah, Golden Cross itu adalah suatu pola yang terbentuk dari persilangan, top cross, gitu ya. Menyilang, gitu. Di mana indikator Moving Average periode rendah bergerak ke atas Moving Average periode lebih tinggi. Nah, contoh yang Golden Cross ada di sini. Nah, yang di sini, bentar. Nah, di sini ini yang Golden Cross. Gimana? Ya, indikator. Nah, yang biru ini yang 5, ya. Nah, yang putih 20. 20 dan MA 5. Nah, ketika MA 5 menyilang ke atas MA 20, nah, itu disebut Golden Cross. Dan mengartikan sebagai sinyal buy, seperti itu. Nah, sebaliknya untuk Dead Cross adalah pola dari persilangan juga, di mana indikator yang rendah bergerak ke bawah Moving Average periode lebih tinggi. Nah, ini yang Dead Cross, ya. Bisa dilihat, MA 5 menyilang ke bawah MA 20. Kalau Dead Cross berarti menandakan sinyal jual. Nah, mungkin kalau trading yang following, simpelnya gitu. Pakai MA 5 dan MA 20. Ketika MA 5 terus ke atas MA 20, sinyal buy. Ketika MA 5 Dead Cross ke bawah MA 20, sinyal sell. Itu bisa digunakan. Tapi ya, sekali lagi, itu nggak bisa menjadi acuan satu-satunya ya. Kayak nggak bisa. Wah, ketika Golden Cross harus buy. Ketika Dead Cross harus sell. Ya, nggak juga. Bisa nggak berhasil. Bisa aja. Kayak contoh ini kan sedikitnya ya. Golden Cross nih, contoh nih di candle yang ini. Kalian beli di candle yang ini. Candle sini ya. Ini kan naik tuh. Besoknya naik lumayan. Tapi, sekali lagi, nggak bisa menjadi acuan bahwa indikator tuh ya nggak bisa 100% benar. Karena trading itu kan nggak ada yang 100%. Benar ya, analisa. Kita kan mencari probabilitas. Kita mencari yang mana mungkin yang peluang naiknya itu, chance-nya itu lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan disebut positif, ya ini positif. Golden Cross. Menandakan apa? Menandakan bahwa saham tersebut ciri-cirinya berpotensi untuk naik. Tapi berpotensi. Bisa aja. Nggak jadi. Bisa aja. Tergantung market itu sendiri. Jadi ya, untuk memudahkan kita, kalau menemukan yang Moving Average, Golden Cross, dan Dead Cross, bisa dipantau. Ini pakai MA5 dan MA20. Sekali lagi, kalau kalian mau pakai yang lebih tinggi tuh, nggak masalah. Contoh yang 20 dan 100, atau 50 dan 200. Itu balik lagi nanti dicoba-coba aja. Oke, itu untuk MA. Nah, selanjutnya. Untuk indikator yang kedua ini adalah MACD. Nah, MACD ini indikator yang masuk sama dengan kategori MA. Dia sifatnya itu terlambat. Nah, kenapa? Karena MACD ini indikator yang berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi. Nah, jika nilai MACD positif di atas 0, berarti tren tersebut itu sedang bulis. namun sebaliknya, jika nilai MACD negatif itu di bawah 0, oh, sorry, di bawah 0, berarti tren tersebut sedang biris. Nah, contohnya di sini, kalau kalian lihat ya, nah ini kan garis MACD ya. Nah, ini signal land, yang biru ini MACD land, terus yang batang-batang ini disebutnya histogram. Nah, kalian bacanya gini, kalau misalkan garis ini ada di atas 0, nah ini kan 0 di sini nih. Nah, di sini kan 0. Nah, kalau di atas 0 ini, berarti ya itu tren tersebut, tren harga sahamnya itu sedang bulis. Tapi, kalau misalkan garis ini ada di bawah 0, nah kayak di sini, di bawah 0, di sini juga di bawah 0, ya itu trennya sedang beris. Nah, itu simple, contoh simple penggunaan dari MACD. Jadi, kalau kalian misalkan, wah, harga saham ini trennya ini naik atau turun, nah kalau kalian bingung kan nggak bisa bikin tren gitu, yaudah kalian gunain aja yang masih dilihat, MACD-nya. Garisnya ada di atas 0 apa di bawah 0. Kalau di atas 0, berarti trennya bulis. Kalau misalkan di bawah 0, berarti trennya biris. Seperti itu. Itu simple-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan ya MACD ya. Nah, kan bisa dilihat di sini. Ketika MACD-nya di bawah 0, itu dia bersifat biris kan turun. ya emang dia turunnya dari sini ya, dari sebelumnya. Nah, dari sebelumnya. Tapi kan balik lagi, karena MACD ini bersifatnya agak terlambat, lagging ya. Jadi, ya harus menunggu konfirmasi gitu, harus menunggu kepali, dan bisa aja ini turun, nanti naik lebih tinggi kan bisa aja. Ternyata ketika turun, wah, dia lanjut turun, bablas gitu. Nah, makanya ketika bablas di sini, ini konfirmasi, oh, ya bahwa MACD-nya itu udah di bawah 0, yaudah. Biris, ini di sini. Ketika di sini ya, udah konfirmasi di bawah 0. Yang gak bisa, misalkan baru turun di sini, MACD di bawah 0, yang gak bisa, karena belum konfirmasi gitu. Nah, ketika di sini, ketika MACD garisnya ada di atas 0, nah ini kan bisa dilihat ya, harga sahamnya itu naik ke atas. Seperti itu. Nah, ketika naik pun, ini kan udah di atas 0-nya udah ya di area sini ya, di area pucuk sini nih. Di area sini. Gak bisa dia ngasih sinyal ketika, contoh ketika di bawah sini atau di sini deh. Ya, gak bisa sekali lagi, karena MACD bersifatnya lagi ngagak telat gitu. Jadi, dia menunggu konfirmasi. Nah, ketika dia turun di sini, yaudah, lihat dulu, oh, garisnya masih di atas 0 nih, yaudah, masih aman. Ditambah di sini, ada golden cross kan, MACD-nya golden cross. Yaudah, masih positif berarti ya, lanjut naik. seperti itu. Kalau misalkan tiba-tiba di sini, garisnya malah ke bawah, ya ini harganya, dia bakal melanjutkan penurunan. Itu, cara simpel melihat atau penggunaan MACD. Jadi, supaya gak salah lagi. Biasanya kan, ya mungkin kebanyakan yang awal atau pemula itu ngeliatnya, wah, MACD ini untuk dilihat golden cross sama dead cross-nya aja. Jangan kayak gitu. Kita lebih, MACD ini lebih, cara pakainya ke trend gitu. Bagaimana melihat suatu pergerakan harga. Apakah trendnya sedang bullish atau trendnya sedang bearish. Oke, kita lanjut. untuk indikator ketiga, itu indikator yang namanya stochastic. indikator stochastic ini biasa disebut sebagai indikator momentum. Nah, stochastic membantu menunjukkan harga penutupan terakhir dengan mengkalkulasikan selisih harga terendah atau tertingginya selama periode waktu tertentu. Nah, untuk stochastic, jadi, karena ini momentum, jadi, bisa dilihat sebagai cara bacanya ini, ketika stochasticnya berada di angka, apa, di atas angka 280. Nah, ini dia menunjukkan bahwa dia sedang upper bulk atau jenuh beli. Nah, tapi ketika sedang di bawah angka 20, berarti dia menunjukkan bahwa suatu harga saham tersebut sedang berada di level upper sold atau jenuh jual. Kita lihat contohnya. Nah, di sini, di bawah sini adalah contoh di bawah 20 level over sold dan di atas 80 ini level upper bulk. Nah, kalau di tengah-tengah ini, ini netral disebutnya. Penjual dan pembeli mungkin sama. Nah, kalau di bawah ini penjual biasanya, sorry, pembeli biasanya lebih dominan daripada penjual. Sebaliknya, kalau di atas ini penjual biasanya lebih dominan daripada pembeli. Ini tampilan stochastic. Nah, kalau misalkan ada yang tanya settingan stochastic-nya berapa? ini kan kalau kalian lihat di sini nih. Ini stochastic, stok 5, 3, 3 kalau kalian di trading view. Kan kalau misalkan kalian baru pakai stochastic itu misalkan baru ditambah di trading view, kalau nggak salah itu 14, 1, 1 gitu settingannya. Nah, sebenarnya settingannya berapa? settingan umum mungkin kalau misalkan untuk swing ya jangkanya lebih medium itu 15, 3, 15, 3, 3. Nah, tapi kalau kalian mau main yang lebih cepat atau day trade, biasanya saya pakai yang 5, 3, 3, 5, 3, 3, karena nanti garis ininya akan lebih sensitif. Akan lebih cepat mengkonfirmasi suatu harga. Momentumnya akan lebih cepat. Jadi, semakin kecil angkanya itu maka akan semakin cepat dan lebih sering kena noise juga seperti itu. Nah, itu cara baca stochastic ya. Bentar. Nah, ini adalah cara penggunaannya. Gimana? Nah, tadi kan kalau misalkan MACD itu kita masuk cara pakainya itu untuk menunjukkan suatu trend ya. Nah, kalau stochasticnya agak beda. Bukan menunjukkan suatu trend. Kalau misalkan harga sahamnya naik terus atau harga sahamnya uptrend, ini si stochastic ini ini bakal berada di level overbook terus. Jadi, jangan kalian melihat wah, saham ini naik. Saham naik gitu ya. Wah, stochasticnya di overbook terus nih di jenuh apa, jenuh beli terus ya. Lebih banyak yang jual. Enggak, penggunaannya enggak kayak gitu. Penggunaan stochastic ini adalah untuk saham-saham dengan trend sideways. Itu yang lebih jampang. Kalau saham yang downtrend, ini stochasticnya akan ada di level oversold terus gitu. Garis-garis ini akan lebih di level oversold terus. Jadi, hati-hati cara penggunaan itu. Itu banyak yang keliru di situ. Jadi, stochastic ini digunakan untuk saham yang lebih bagus ya. Saham yang sideways. Kenapa? Karena akan lebih gampang. Contoh, ketika sideways ya, support-resistant di bawah, ini garis support, ini resisten. Nah, ketika ada golden cross di bawah, di level 20, di bawah 20, di oversold, mulai naik ke atas. Nah, pas kan ini di bawah. Benar-benar ketika harganya di bawah, stochasticnya pun di bawah. Kan tadi kalau MECD itu ketika misalkan dia udah naik, nih contoh, mungkin MECD akan muncul udah di atas 0 ketika dia udah naik di sini mungkin ya. Atau mungkin di sini bisa aja karena dia untuk konfirmasi. Nah, enggak. Kalau stochasticnya akan lebih cepat, akan sama. Karena ini sifatnya momentum. Nah, ketika ini naik ke atas, bisa dilihat kan, perhatikan, harga sahamnya pun mulai naik ke atas. Nah, ketika ini mendekati resisten, area resisten di sini, nah, stochasticnya ini udah berada di level overbook dan mulai adanya pergerakan dead cross. Menyilang ke bawah. Ya, seperti dilihat, ketika dia ada dead cross, nyilang ke bawah ya, harga sahamnya terus turun. Nah, ketika udah disupport lagi, ini kan udah disupport, terus stochasticnya juga udah di level oversold ya, ini lanjut naik lagi. Coba kalau kalian lihat yang di sini ya. Ini kan turun, dia turun ke bawah. Nah, di sini stochasticnya ada golden cross, tapi ya di area sekitar 50 ini ya, berarti di area netral. Nah, ini ya netral gitu. Dia masih bisa naik, masih bisa turun gitu. Tapi kalau misalkan dia udah ada di level oversold, kemungkinan naiknya itu akan lebih besar. Seperti itu. Jadi, itu perlu diperhatikan untuk level-levelnya. Kalau misalkan dia golden cross di level oversold, nah, itu bagus. indikasi saham akan naiknya itu potensi. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dia udah ada di atas, udah berada di area resisten, si stochasticnya juga berada di level overbought, di atas, dan juga di head cross, nah, itu indikasi bahwa saham tersebut bisa saja akan mengalami penurun. Seperti itu. Itu cara mudah untuk penggunaan stochastic. Jadi, kalau jangan disamain ya, kalau misalkan kalian lebih ke tadi, balik lagi, MSCD pakenya swing, stochastic ini pakenya lebih day trade atau lebih cepat aja keluar-masuk, keluar-masuk, di saham, beli-jual, beli-jual, lebih cepat. Nah, bisa stochastic sangat cocok untuk membantu sinyal kalian. Oke, selanjutnya. Bentar. Nah, selanjutnya ini adalah menurut saya indikator yang paling yang paling powerful, yang harus semua pakai. Kayaknya semua trader sudah pasti pakai. Yang namanya volume. Kenapa volume ini harus dipakai? Karena volume ini mencerminkan adalah transaksi. Transaksi dalam bursa saham yang menunjukkan aktivitas jual dan beli. Jadi, volume ini tidak bisa dibohongin. Contoh, misalkan satu saham hari itu sedang ramai. Transaksinya banyak. Itu menunjukkan bahwa batang juga nanti akan besar. Akan lebih besar dari yang sebelum-belumnya seperti ini. Jadi, bisa dibilang suatu kepalidan. Jadi, volume ini adalah indikator yang paling powerful yang harus kita gunakan. Bagaimana cara menggunakan volume? Kita akan bahas di sini. Nah, volume ini direpresentasikan dalam lembar saham dan digambarkan ke dalam sebuah batang. Biasanya di bawah di bawah harga saham di bawah chart itu biasanya muncul volume. Nanti kita akan lihat. Nah, lalu volume yang tinggi menunjukkan besarnya jual dan beli terhadap saham tersebut. Volume saham yang stabil pun bisa diindikasikan sebagai saham yang liquid. Biasanya kan kalau untuk lihat saham liquid atau enggak bisa juga dilihat di batang volume. Kalau kecil-kecil, mungkin kita lihat transaksinya berapa banyak. Oh, ternyata sahamnya nggak liquid. Kita lihat di bid over. Nah, terus kalau misalkan wah, volume ini batangnya tinggi. Berarti itu menunjukkan bahwa saham tersebut sedang ramai diperjual beli itu indikasinya. Nah, ini adalah yang harus kalian catat. Harus kalian mengerti rumus volume. Kenapa ketika mungkin banyak yang saya sering bilang di grup kalau misalkan yang menunggu sore misalnya pagi-pagi belum naik santai dulu mungkin ini volume-nya itu masih kecil masih rendah. Nah, di sini ya itu bukan berarti ngomong apa sih sembarangan ini ada ruda rumusnya. Nah, rumusnya di sini. Kita akan bahas rumusnya. Nah, ketika harga naik volume-nya naik itu berarti bulis. Nah, ini kan batang volume-nya di bawah ya. Nah, ketika harga naik contoh di sini harga naik volume-nya ikut naik. Ini kan sebelumnya kecil-kecil nih. Kecil-kecil. Atau kalian bisa gunain. Nah, ini kan ada garisnya ini garis MA20 atau rata-rata volume 20 hari sebelumnya gitu merata-ratakan volume. Nah, ternyata pas hari itu ketika harganya naik volume-nya pun ikut naik. Nah, ini mengindikasikan bahwa saham tersebut ya sedang bulis gitu. Indikasinya itu bagus. Tapi, ketika harga naik volume-nya turun berarti sedang biris. Kenapa? Nah, ketika harganya naik volume-nya turun kenapa bisa disebut biris? Nah, contoh di sini nih. Ini kan harga sahamnya naik nih ya di sini. Tapi kan volume-nya di sini turun. Turun. Turun ke bawah. Kenapa? Karena gini. Ketika harga naik volume naik bulis berarti kita merepresentasikan bahwa tekanan belinya ini sangat tinggi. Orang-orang yang mau beli itu banyak. Bayarnya itu kuat. Jadi, ketika ada saham di HK, HK, HK gitu. Kan ketika harga di HK itu harga akan naik. Nah, sebaliknya ketika harganya naik volume-nya turun berarti sedang biris. Kenapa? Bahwa tekanan bayarnya itu yang beli itu udah mulai sedikit. Yang beli itu udah mulai melemah. Seperti itu. Nah, makanya ketika harganya naik volume-nya turun itu indikasi bahwa yang kurang bagus. Indikasi kurang bagus. Tapi, ketika harganya turun volume-nya turun itu bisa disebut bulis. Kenapa bulis? Karena gini. Ketika harganya turun volume-nya turun bahwa tekanan jualnya ini sedikit. Kan kalau misalkan harga turun berarti kan tekanan jualnya ya. Tekanan jual ketika orang jual harga turun. Nah, ketika harganya turun tapi volume-nya sedikit berarti orang yang mau jual ini sedikit nggak banyak. Contoh ya, disini bisa dilihat ya. Ini kan disini naik. Nah, ini volume-nya naik banyak banget. Nah, ketika turun disini ketika turun disini ini kan volume yang turun volume turunnya pun kecil-kecil disini ya. Nah, disini volume-nya volume turun pun kecil-kecil. Nah, itu bisa kita representasikan bahwa gini kita mikirnya ya nggak usah baca Broxum dah kita lihat bahwa disini aja gitu ya. Kita gimana ya namanya melihat pergerakannya di volume-nya aja. Itu sebenarnya cukup. Kenapa? Karena gini, orang yang beli disini ini kan batangnya tinggi-tinggi ya. Orang yang beli disini sangat banyak. Apakah iya dia akan keluar dengan volume yang kecil-kecil disini? Jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia mau keluar ini harusnya pun batang volume-nya itu ikut tinggi-tinggi gitu. Ikut akan akan tinggi-tinggi akan banyak gitu. Jadi makanya ketika harganya turun tapi volume-nya turun itu indikasi masih bagus. Kenapa? Indikasi bahwa ya mungkin dalam tanda kutip bandarnya masih di dalam gitu. Bandarnya belum jualan. Yang jualan mungkin ya jualnya masih dikit atau retail-retail lagi jualan seperti itu. Ya bisa disebut seperti itu. Nah, tapi ketika harganya turun volume-nya naik itu bisa disebut sebagai bearish. Kenapa? Karena berarti tekanan jualnya ini sangat tinggi. tekanan jualnya itu sangat tinggi ya. Di sini nggak ada contohnya nih ya. Kita kalau lihat saat ini nggak ada contohnya. Nah, ketika harga turun volume-nya naik itu kalian harus waspada. Itu harus dihindari saham-saham tersebut. Berarti tekanan sellernya itu masih mendominasi. Nah, tapi ketika harganya turun biasanya gini saham itu harga turun volume turun awal-awal. Nah, tapi ketika dia turunnya udah mulai lama harga turun tapi volume-nya udah mulai menipis. Volume-nya udah mulai menipis. Nah, itu adalah saham-saham yang indikasinya bagus. Berarti tekanan jualnya itu udah mulai reda nih. Tekanan jualnya udah mulai reda itu bisa kalian pantau. Nah, selanjutnya ketika harganya naik tiba-tiba ada kenaikan harga dan volume-nya naik batang volume-nya ikut naik kayak gini nih. Ini kan tinggi-tinggi nih. Ya, kalian nggak usah apa, nggak usah pusing-pusing ngitung gitu ya. Hari ini berapa, hari ini berapa ya lihat di visualnya aja gini di sini. Wah, berarti batangnya tinggi-tinggi dari sebelumnya. Berarti lebih tinggi. Oke, volume-nya naik tiba-tiba ya itu bisa dipantau atau bisa dibayar. Seperti itu. Nah, nanti ketika harganya udah naik-naik ketika harganya naik terus volume-nya mulai menipis nih. Nah, itu kalian siap-siap untuk take topic. Simpelnya seperti itu penggunaannya. Tapi ketika harganya naik, volume-nya turun berarti kan tekanan bayar orang-orang yang beli itu udah mulai sedikit. Bisa aja dia udah mulai nyicil jualan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya, volume-nya yang yang powerful disini. Nah, kalau kita bentar kita contohin ya. Nanti kita masuk ke trading view dulu. Sorry. Oke. Kita lihat volume dulu. Nah, kalau yang belum tahu masuk aja ke indikator ya. Terus tulis volume. Pilih aja volume. Nah, yang ini volume nih. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, kalau kalian lihat disini ini sama BMM yang ya cukup bagus ya. Ketika harganya naik. Bentar. Nah, disini kan naik nih. Naik. Terus volume bawahnya juga ikut naik ke atas. Tapi ketika harga turun disini mulai menipis. Mulai turun, mulai turun. Tiba-tiba dia naik lagi. Volume-nya juga langsung ikut naik. Nah, disini ada satu. Mungkin bisa dicek lagi ya. Nah, ketika dia turun. Ini bahkan lebih kecil juga ya. Nah, lebih kecil. Jadi, ketika naiknya itu dominasi si volume-nya ini. Volume apa? Dominasi volume naiknya jauh lebih besar dari volume turunnya. Seperti itu. Itu mudahnya volume. Mudah apa? Cara penggunaan mudah volume. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan gak? Kayaknya untuk indikator itu cuma segitu ya. Indikator yang biasa kita gunain gitu. Kan gak ada lagi gitu. Itu yang udah dipilih yang menurut saya itu yang paling penting gitu. Yang bisa kalian gunain. Sekarang ninggal balik lagi ke kalian. Kalian tipe yang kayak gimana? Kalau misalkan tipe yang nge-swing gitu ya agak lama ya oke. Kalian bisa gunain moving average, bisa gunain MACD, dan bisa gunain volume. Nah, ketika kalian misalkan main yang past thread atau die thread lebih cepat ya. Kalian bisa gunain MA juga. MA bisa kalian gunain ya. MA bisa kalian gunain. Terus juga kalian guna MACD diganti dengan stochastic. Dan volume itu udah pasti dipakai. Mau yang die thread, mau yang swing thread itu volume itu selalu dipakai. Nah, mungkin yang agak pergantian stochastic dan MACD ya. Jadi, stochastic. Oke, bentar. Stochastic dan MACD ini jangan disatuin gitu. Nah, bentar kalau kita lihat ya. Kalau rekomen BSJP pakai MA berapa bro? Komunikator lain. Sebenarnya saya nggak bisa buka banyak ya. Karena itu lebih diajarin di kelas gitu. Kalau mau pakai MA. Ya, mungkin simpelnya itu pakai MA5. Ada beberapa indikator yang lain. Salah satunya memang MA5. Tapi ya nggak bisa saya buka di sini. Karena itu materi kelas ya. Nah, kita coba nih ya. Ini karena pakai MA yang lebih kecil gitu. Supaya dia lebih sensitif kepada harga. Oke, nah disini kelihatan ya. Nah, gimana? Ya udah, kita kalau misalkan contoh nih. Bentar nih. Bentar nih.